bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anakku kelas 6 semuanya bagaimana kabar kalian kelabu pagi ini semoga selalu dalam lindungan Allah selalu diberi rahmat oleh Allah sehingga kalian semakin sehat tambah semangat dan tentu saja selalu ceria nah anak-anak pagi ini jumpa kembali dengan bukti dalam pelajaran bahasa Indonesia Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim semoga dengan basmalah yang kita baca kita selalu dimudahkan oleh Allah amin Allahumma amin oke anak-anak kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama bagaimana cara menentukan ide pokok bagaimana cara mencari kalimat utama di pembelajaran kita kali ini kita akan bersama-sama menentukan simpulan paragraf nah apa sih simpulan paragraf itu oke anak-anak nanti akan kita kupas masa habis apa simpulan paragraf dan bagaimana cara menentukannya ya Nah jangan lupa siapkan buku tulis kalian kalian catat beberapa hal yang penting dan diperhatikan pula nanti di akhir tayangan video bukti akan memberikan dua kuis yang harus kalian selesaikan sampai siang nanti Oke anak-anak diperhatikan dengan cermat ya Nah anak-anak apa sih simpulan paragraf tuh jadi anak-anak begini dalam sebuah paragraf itu pasti membahas sesuatu membahas sebuah masalah nah bahasan yang ada dalam paragraf itu kemarin kita sebut dengan ide pokok nah kalau simpulan itu hasil akhir dari pembahasannya hasil akhir pembahasan masalah dalam paragraf jadi nanti dalam simpulan pada umumnya bisa kita temui di kalimat paling akhir atau bagian akhir paragraf bisa dengan meringkas paragraf menjadi satu kalimat yang padat namun lengkap jadi seperti itu ya bisa jadi dengan menggabungkan kalimat utama dengan kalimat yang terakhir nah bagaimana caranya dan bagaimana ciri-cirinya yuk Mari kita lihat slide berikutnya cara menentukannya cara yang pertama anak-anak oke cara pertama untuk menentukan simpulan paragraf adalah ini yang paling mudah anak-anak ya mengambil kalimat simpulan dalam paragraf karena hanya mengambil kalimat simpulan kalian tidak perlu menyusun sendiri tetapi mengambil ada kalimat simpulan disitu nah disini ada tiri utamanya ada penandanya kalimat simpulan pada umumnya ya ditandai dengan kata jadi dengan demikian oleh sebab itu oleh karena itu maka dari itu dan lain sebagainya ya jadi kalau dalam dalam paragraf di akhirnya ada kalimat yang diawali dengan kata-kata itu kalimat tersebut adalah kalimat simpulan oke perhatikan contoh paragrafnya yep ini anak-anak contoh paragrafnya mari kita baca bersama jika ada siswa yang melanggar aturan kelas sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas aturan kelas mulai dari tiket kebersihan, tiket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas oleh sebab itu aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas nah anak-anak dari contoh teks ini kalau kalian perhatikan ada satu kalimat di akhir yang berkutuk beri tanda garis bawah dan berwarna merah apa sebenarnya itu ya? mari kita lihat nah ini anak-anak ya perhatikan kalimat terakhir paragraf di samping ya kalimat tersebut diawali dengan kata oleh sebab itu nah ini tadi yang di awal tadi ya kata oleh sebab itu merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf kalau sudah ada kata ini mudah sekali berarti simpulannya apa? nah kata setelah kata oleh sebab itu ya simpulan paragraf di samping adalah aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas jadi simpulannya sudah jelas ada di bagian akhir ini karena ditandai ditandai dengan kata kunci oleh sebab itu oke cara yang pertama mudah sekali kan anak-anak ya iya jadi kita tinggal mengambil kalimat yang ada kata kunci atau kata penandanya oke nah masalahnya sekarang gini anak-anak tidak semua teks tidak semua paragraf mempunyai kata kunci ada juga yang tidak ada kata kuncinya nah mari kita lihat di cara yang kedua bagaimana juga seperti itu ya cara menentukan simpulan paragraf yang di luar ini dia menggabungkan kalimat utama dan kalimat singkulan yang biasanya berada di akhir paragraf nah ini digabungkan ya kalau tadi sudah jelas tinggal kita ambil kali ini dengan menggabungkan bagaimana contohnya kalian perhatikan paragrafnya oke paragrafnya cukup pendek ini anak-anak ini banyak orang memburu harimau Sumatera mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada peracin kulit apalagi kini habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit karena penebangan hutan dan pertambangan akibatnya kini harimau Sumatera semakin langka nah anak-anak ini terlihat jelas ada kalimat utamanya ya jelas ada kalimat utamanya di awal paragraf kalimat utama paragraf di samping terlepas di kalimat pertama yakni banyak orang yang memburu harimau Sumatera kalimat simpulannya ada di akhir paragraf akibatnya kini harimau Sumatera semakin langka kok tidak diambil kalimat yang akhir saja ingat anak-anak ini tidak ada penanda ya penanda kata kunci atau penandanya berbeda ya anak-anak ini ada kata akibatnya berarti ada sambungannya dengan fakta sebelumnya informasi sebelumnya nah informasi ini yang kita gabungkan yang digabungkan tidak perlu yang bagian tengah ya karena kita sudah tahu kalimat utamanya yang mana nah maka kalimat simpulannya dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut ya ini kita ulang ya simpulan paragraf di samping adalah semakin langkanya harimau Sumatera diakibatkan oleh banyaknya orang yang memburu hewan tersebut seperti itu anak-anak bulat kok kalimatnya agak beda ya ketika kamu menggabungkan ya tentu saja kalian harus meramu katanya agar enak ya agar mudah dipahami enak untuk dibaca dan didengarkan tentu saja seperti itu ya anak-anak ya nah ini cara yang ke dua nah oke cukup mudah juga kan sip mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga oke cara menentukan simpulan paragraf yang ketiga nah cara yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf jadi ada paragraf yang disitu ada hubungan sebab akibat atau akibat sebab ya menjelaskan tentang peristiwa seperti itu mari kita lihat contoh teksnya ya nah cukup panjang anak-anak ini cerita ya Ahmad adalah anak yang baik hati ia selalu membantu teman dan gurunya Ahmad selalu membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti kepada temannya tak jarang pula Ahmad ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata selain membantu teman Ahmad pun senang membantu guru-guru dengan membawakan buku-buku ke kelas atau ruang guru oleh sebab itu tak heran apabila semua teman bahkan guru-guru pun sangat menyukai Ahmad oke anak-anak mari kita perhatikan nah disini ada peristiwa ada peristiwa sebabnya apa dan akibatnya bagaimana seperti itu ya jadi disini salah satu penanda katanya adalah sebab ini di bagian bawah oleh sebab itu oke akibat dari peristiwa dalam teks akibatnya itu Ahmad disukai teman dan guru-gurunya kenapa kok disukai sebabnya apa sebabnya Ahmad itu anak yang berhati nah maka simpulannya dengan meramu sebab dan akibatnya ya sebab tadi ada di bagian awal ya anak-anak ya dan akibatnya ada di bagian akhir jadi hampir sama seperti cara yang kedua menggabungkan kalau tadi yang digabungkan adalah kalimat utama dengan kalimat simpulan kalau ini menggabungkan antara sebab dan akibatnya nah sedang yang di tengah ini ya kalimat yang di tengah sebabnya ada di bagian atas Ahmad adalah yang baik hati yang di tengah ini ya yang di tengah ini ini kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana baik hatinya si Ahmad ya jadi ini sudah apa namanya sebab yang umum seperti itu maka kalimat simpulannya digabungkan Ahmad disukai teman dan guru-gurunya karena ia anak yang baik hati nah seperti itu mudah kan anak-anak ya jadi contoh yang kedua bisa contoh yang ketiga hampir sama hampir mirip kan oke mari kita lihat cara yang keempat ya anak-anak cara menentukan simpulan paragraf yang keempat adalah mencari jawaban dari ide pokok mencari jawaban dari ide pokok bagaimana ini kok seperti ini bu wah ini berarti harus mencari ide pokoknya dulu bu oke kita lihat contoh teksnya ini anak-anak kalau contoh teks yang keempat ini kita tidak tahu kalimat simpulannya kan karena tidak ada penandanya itu yang pertama yang kedua kita tahu ada kalimat utama tetapi kita tidak tahu kalimat simpulannya yang ketiga kita juga tidak tahu ini sebab akibat atau bukan karena kita tidak tahu maka kita gunakan cara yang keempat yaitu dengan menjawab ya mencari jawaban dari ide pokok masih ingat ide pokok kemarin apa oke ide pokok kemarin apa yang dibahas di dalam paragraf oke anak-anak kita perhatikan caranya bagaimana nah anak-anak ide pokok paragraf di samping kita baca dulu paragrafnya ya jahe mempunyai banyak manfaat tanaman ini sering dijadikan bimbu dapur selain itu jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh jahe jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup nah anak-anak disini kita lihat ide pokok paragraf di samping adalah tentang manfaat jahe jadi disini diterangkan tentang macam-macam manfaat jahe nah ide pokoknya sudah tahu sekarang untuk menyimpulkan kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan satu kata apa namanya satu kalimat seperti ini itu menerangkan manfaat jahe kalau itu bukan simpulan ya itu namanya ide pokoknya nah untuk mencari simpulannya kita membuat pertanyaan dari ide pokok tadi biar tahu jawabannya apa apa saja manfaat jahe ini kan sudah dibilangkan ide pokoknya manfaat jahe ada ini ada itu sekarang ditanyakan apa manfaat jahe ini untuk teks yang modelnya seperti ini karena kita mencari jawaban ide pokok bisa jadi nanti jawabannya adalah meringkas informasi yang ada di dalam keseluruhan paragraf oke meringkas informasi yang ada dalam keseluruhan paragraf jadi sedikit berbeda ya dengan cara satu dua dan tiga yang tadi cara satu sudah pasti ada ada penandanya sangat mudah cara yang kedua dan ketiga dengan menggabungkan kalimat nah cara yang ketiga ini dengan meringkas nah apa yang diringkas oke kita lihat apa saja manfaat jahe ini jawabannya ya jahe bermanfaat sebagai satu bumbu dapur ada di kalimat kedua nah minuman penghangat tubuh ada di kalimat ketiga yang terakhir dan apotek hidup ada di kalimat keempat ini kan jahe bermanfaat sebagai bumbu dapur minuman penghangat tubuh dan apotek hidup nah ini kan jadi diringkas dari kalimat yang kedua kalimat yang ketiga dan kalimat yang keempat nah gitu anak-anak ini tentu saja untuk membuat kalimat simpulan ya kamu gunakan kamu ramu kata-katanya biar enak dibaca mudah dipaham oke anak-anak itu tadi empat cara bagaimana agar kita bisa menentukan simpulan paragraf nah selanjutnya sudah diberi kuis ini anak-anak ya diperhatikan ada dua bacaan nanti dalam kuis ketentuannya harus baca paragrafnya dengan cermat ya teksnya dibaca dengan cermat kemudian tentukan simpulan masing-masing paragraf kamu tentukan dengan cara satu bisa atau cara dua cara tiga atau cara yang keempat nah butut ditunggu jawaban kuis kalian nanti kalian kirimkan via voice note aja ya paling lambat jam 2 siang ini oke anak-anak ini kuis yang terutama oke itu dibacakan dulu kantong plastik juga membahayakan penyu di dalam air kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur sementara itu ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur jika penyu memakan plastik itu penyu akan mati oke sepertinya sudah terlihat ini ya kalimat simpulannya seperti apa oke nanti dicermati paragrafnya dan kalian tentukan simpulannya apa ya nanti untuk kuis yang kedua paragraf yang kedua kuis kita nah dibacakan dulu beta karotene atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diterlukan mata zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A sifatnya yang antioksiden dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa paralansia untuk itu anak-anak perlu mengonsumsi beta karotene sejak dini nah ini paragraf yang kedua nah anak-anak silahkan cermati baik-baik paragrafnya kalian ramu bagaimana kalimat simpulannya betul tunggu jawabannya sampai siang nanti ya oke nah alhamdulillah anak-anak materi kita tentang cara menentukan simpulan sudah selesai ya terima kasih sudah menyimak dengan cermat menyimak dengan sungguh-sungguh menyimak dengan baik semoga apa yang ketutuk sampaikan bermanfaat bagi kalian mohon maaf atas semua kesalahan salah ucap kata tentu saja ya nah sampai jumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya semangat selalu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati